Berita-berita olahraga, sekarang kita kehadiran di dua sirkandi, ada tiga sih sama Glory nih jadinya, saya ditemenin satu-satunya. Saya apa nih, setengah atlet dong ya. Setengah atlet, Glory juga suka olahraga. Dulu dia bulu tangkis, Rini sama Angeline, tapi akhirnya berhenti akhirnya di usia-usia remaja. Jadi reporter dan jadi pembawa berita. Dan juga sudah hadir Angeline Magdalena Tikualu, ini sampai sekarang masih timnas bilyard putri Indonesia. Terima kasih sudah hadir Angeline di sela-sela persiapannya dan segala macam ini, ngobrol-ngobrol kita ya di hari olahraga. Tadi sama Mbak Rini kita sudah dengar ceritanya, kalau Angeline kok bisa tertarik sama bilyard gitu. Saya yakin nih lebih sedikit lagi atlet putri Indonesia sampai sekarang kan. Gimana cerita? Awalnya dari hobi waktu SMA gitu, kan baru booming-boomingnya 9 feet gitu. Dulu banyak banget tuh, awal tahun 2000 ya, 99 gitu. Kebetulan aku main pulang sekolah gitu sama teman-teman sekolah. Yaudah, terus bener-bener kayak cuma killing time aja gitu, main-main-main. Itu zaman SMA emang kita datang ke rumah bilyard main kan gitu. Nongkrongnya di situ ya? Iya, saya nggak jago juga ya. Sering kalahnya daripada menangnya gitu. Jadi saya bayarin tuh. Gaulnya ya gitu. Gaulnya. Ternyata itu ada Angeline tuh ya. Sama gitu kira-kira tuh di jaman-jaman SMA bilyard ini. Tapi kemudian Angeline punya passion gitu ya sama bilyard. Apa sih yang bikin tertarik Angeline sama bilyard? Soalnya waktu, kalau yang aku rasain ya waktu itu kan SMA gitu. Jadi kayak mungkin kayak ada rasa mau cari jati diri atau mau jadi something gitu. Terus aku pikir, maksudnya aku nggak terlalu, bukan yang nggak suka sekolah. Cuma maksudnya kayak mau cari sesuatu yang lain gitu. Dan kebetulan pas ketemu bilyard dan aku rasa kayak klik. Dan kebetulan kayaknya ditambah pertama kali. Maksudnya untuk kayak latihan seriusnya pun juga orang yang ngeliat aku nawarin bilangnya tuh. Kayaknya kamu berbakat deh gitu. Dia bisa lihat gitu ya. Jadi aku pikir, why not gitu. Dicoba. Nah, kalau cabang keluarga yang sudah banyak atlet-atlet berprestasi, sebut saja bulu tangkis lah era itu kan. Paling banyak yang kemudian meniru-niru, oh menjadi atlet bulu tangkis. Banyak dukungan yang, oh mungkin bisa gitu. Bilyard pada awalnya mendapat pertentangan dari keluarga? Lumayan sih, karena saat itu sendiri kan belum terlalu banyak gitu untuk atlet putri bilyard sendiri gitu. Kayak papa mama gitu sih bener-bener menentang gitu. Tapi pas, kalau nggak salah tahun 2002 aku ditarik sama Popsi DKI, lalu 2003-nya terus juara di Kejurnas. Maksudnya pas mereka ngeliat bahwa aku pulang bawa medali atau bawa trofi gitu. Baru berarti ya? Mereka melihat bahwa, oh ini ternyata mereka, eh dia mau mencari prestasi gitu. Jadi ini baru kelihatan nih, serius gitu ya. Baru bisa, apa namanya, istilahnya nggak lagi dimarahin, nggak diperdebatkan lagi itu karena memang membawa bukti. Mbak Rini senyum-senyum, dia sama soalnya kira-kira kayak gitu. Karena tadi cerita-cerita, saya soalnya nggak serius di sini-di sini. Akhirnya diremehkan orang tua, apalin kamu sebentar aja ternyata bisa berprestasi. Tapi ngomong-ngomong Angeline-nya, pasti nih banyak yang setuju sama saya kemudian menonton di kesempatan kali ini. Kenapa sih pilih olahraga begitu ya? Karena kalau melihat Angeline nih, cantik gitu. Lebih mudah mungkin kalau jadi model atau bintang sinetron. Udah bisa, kenapa olahraga gitu ya? Nggak pernah terbesit dan nggak pernah tertarik juga sih gitu. Karena memang lebih, maksudnya karena saya mulainya dari umur 15 gitu, jadi kan lumayan muda. Jadi pas udah terlanjur kecemplung, terus jadi, maksudnya jadi nggak mikirin banyak hal yang lain lagi gitu. Tapi banyak juga nih kan, Mbak Rini kalau dibilang profesi loh. Ini pertanyaannya untuk dua orang nih ya, buat dua orang nih. Ini tuh profesi loh, sebagai atlet ini gitu kan. Sudah cukup menjanjikan nggak sih? Atau ada masih ragu-ragu nih sampai sekarang? Ini bisa untuk jadi penggangan hidup nggak untuk sampai tua? Kalau untuk sampai tua nggak kali ya. Kita nggak mungkin jadi atlet selamanya kan. Betul, ada batas waktu juga Mbak Rini ya. Pasti ada batas waktu. Jadi ya, selagi kita masih jadi atlet, kita harus pinter-pinter lah gitu. Menabung? Menabung, investasi ya. Ya, karena nanti setelah kita nggak jadi atlet kan, kita udah ada rencana, oh nanti saya mau begini, mau begini gitu. Jadi nggak yang gelagapan berhenti atlet, aduh mau ngapain ya gitu. Benar, benar. Jadi memang harus diberikan. Kalau atletik, saya masih sering mendengar ada kejuaraan ini, kejuaraan itu, begitu ya Mbak Rini pasti nanti masih bisa mencoba prestasi, dapet bonus dan lain-lain. Bilyard, Angeline mendapatkan emas ketika SEA Games dilangsungkan di Palembang, Jakarta ya 2011. Bersama tim Nas ya? Aku pertama emas, 2007. 2007 malah ya kan. 2011 juga emas kan ya? Nggak, 2013. 2013 baru emas lagi. Nah, dengan prestasi-prestasi semacam ini. Kompetisinya ya? Kompetisinya, Kak. Sudah seping dulu? Ini untuk bilyard gitu, kalau atletik saya masih bisa membayangkan gitu, masih mendengar gitu secara pribadi. Kalau bilyard itu memang masih menjanjikan untuk mendapatkan uang secara profesional. Terus terang sih sampai sekarang ini, maksudnya dalam hal bonus uang gitu ya materi gitu sih, saya terus terang lebih banyak dapet justru malah dari Indonesia gitu. Dari SEA Games, dari PON gitu. Karena memang istilahnya satu medali emas di Indonesia atau di PON itu tuh senilai juara di profesionalnya bilyard gitu, cewek average ya, maksudnya kadang sih bisa lebih tinggi gitu. Tapi, karena kebetulan saya maksudnya banyak koleksi medalinya di sini, jadi kebetulan ya lumayan lah. Gitu ya. Artinya begini dengan melihat begitu banyak atlet-atlet kita yang berprestasi mengharumkan nama bangsa nih seperti Angeline sama Mbak Rini. Iya. Tapi kemudian gagal untuk kemudian memenuhi hari pensiunnya, hari tuanya dengan baik. Apa yang ada di benak Angeline sama Rini? Angeline Rini. Karena golden age bilyard kan lumayan panjang gitu, maksudnya di usia 40-45 pun juga sebenarnya masih bisa produktif gitu. Tapi kan tergantung saya, apalagi kan saya wanita gitu, mungkin kayak misalnya kemarin baru menikah gitu, jadi mungkin lainnya udah berbeda gitu. Tapi kalau untuk next set sih terus terang belum terlalu memikirin kesana gitu ya. Karena sekarang memang masih aktif-aktifnya dan memang lagi masih ngejar golnya masih, misalnya masih banyak pencapaian yang ingin di lahir lagi ya. Jadi belum terlalu mikirin kesana banget gitu. Jadi satu persatu aja lah begitu ya. Terakhir deh dari Mbak Rini nih yang ngobrol sama… Sekalian mungkin pesamnya juga di hari olahraga nasional ini. Iya, terutama saya kayaknya cuma nama Rini Budiarti begitu ya di 3000 meter halang rintang. Sementara itu seperti apa sih sebenarnya sekarang dipasih? Gimana? Regenerasinya untuk nomor andalannya Mbak Rini? Ya sebenarnya pesan saya untuk adik-adik junior ya. Boleh. Jadi jangan takut mencoba gitu, mencoba di nomor 3000 meter apalagi kan masih jarang gitu ya. Jadi sebenarnya peluangnya lebih bagus gitu. Jadi tolong ya lebih semangat latihan lagi gitu dan berikan yang terbaik untuk Indonesia. Sudah ada jalan yang dibuka nih oleh Mbak Rini gitu ya. Beberapa mungkin halang lintang atau juga pandangan-pandangan dunia yang internasional Indonesia sudah dipangkas gitu ya. Nah jadi adik-adik kita mudah-mudahan sudah semakin mulus melaju untuk mendapatkan prestasi. Terima kasih Mbak Rini, terima kasih Angelin. Terima kasih Mbak Rini Bilyarati. Angelin juga mudah-mudahan berprestasi terus dan mudah-mudahan maju terus olahraga Indonesia. Oke terima kasih sudah hadir dan cerita-cerita mengenai prestasinya dan profesinya sebagai olahragawannya. Angelin Bilyar ini atletik. Membakar kita kan untuk paling tidak apa sih yang bisa kita lakukan apalagi di hari olahraga nasional ini selain hanya menonton atau menikmati olahraga. Ya kita bisa memberikan dukungan juga kepada para atlet dan termasuk juga pantauan terhadap lingkungan kita apa yang bisa kita lakukan nih. Mungkin di daerah kita ada tempat olahraga atau fasilitas olahraga. Nah kita masih akan bahas lagi mengenai ini lebih dalam lagi nanti ada satu lagi atlet para layak yang akan berbincang dengan kita. Termasuk juga ada juga pelatih olahraga. Sepak bola. Kamat Darmawan dan wartawan senior olahraga di Broto akan hadir untuk Anda di kesempatan kali ini. Kami segera kembali. Terima kasih telah menonton!